Apa yang harus dilakukan jika bertemu ular di hutan? Simak cara menghadapi ular saat sebat alam berkegiatan di alam bebas. Terima kasih telah menonton! Salah satu ancaman bagi para petualang atau sebat alam yang berkegiatan di alam bebas, salah satunya adalah ular. Ular merupakan hewan buas yang mematikan karena memiliki kemampuan berburu yang sangat baik. Ada jenis ular yang mengandalkan gelitan tubuhnya yang kuat, seperti ular piton atau ular berburu bisa seperti kobra. Namun, asalkan kita tahu cara menghadapi serangan ular tersebut, niscaya pasti sahabat alam akan selamat dan tidak mengalami kondisi terlalu parah. Harus dicermati betul bagaimana langkah-langkah penanganannya agar tidak berakibat patah. Berikut tip dan trik menghindari serangan ular saat kita atau sahabat alam berkegiatan di alam bebas. Untuk menghindari gigitan ular, ada baiknya sahabat alam mengenali sifat-sifat ular terlebih dahulu yang berhubungan dengan cara dia memangsa. Antara lain, ular memiliki sensor panas di kepalanya untuk mendeteksi mangsa melalui panas tubuh. Berikut ular mencium bau menggunakan lidah termasuk bau mangsanya. Makanya ular sering menjulurkan lidahnya keluar. Berikutnya, ular sangat sensitif terhadap keakan lingkungan di sekitarnya. Di negara Indonesia ada sekitar 250 sampai 300 jenis ular. Tetapi hanya 6 sampai 8 persen saja yang terbisa. Jadi sebenarnya, jangan terlalu takut saat bertemu dengan ular. Namun, karena paradigma yang berkembang di masyarakat seolah-olah hampir semua bisa ular menyebabkan kematian. Hal inilah yang membuat masyarakat dan kita semua sebagai sahabat alam salah bertindak ketika bertemu ular atau melakukan penanganan yang tidak tepat saat digigit ular yang justru malah memperparah keadaan korban gigitan ular. Ingat sahabat alam, berikut cara-cara apa yang harus dilakukan ketika bertemu ular. Yang pertama adalah jangan panik. Di dalam situasi apapun, saat terjadi ketakutan, cobalah sahabat alam menyenangkan diri secara perlahan. Memang susah-susah sulit untuk jangan panik saat berpapasan dengan ular. Tetapi percayalah, gerakan ular jauh lebih cepat dari gerakan kaki sahabat alam. Jangankan untuk langkah yang keseribu, baru berhasil di langkah pertama saja, kemungkinan besar kaki sahabat alam sudah berhasil dipatuknya. Karena ular dapat mencium bau, mangsanya lewat kepanikan. Jadi, cara pertama agar sahabat alam saat bertemu ular jangan panik. Apalagi panik berlebihan saat berpapasan dengan ular. Langkah kedua, apa yang harus dilakukan saat sahabat alam bertemu atau berpapasan dengan ular. Jangan melakukan gerakan sepontan saat sahabat alam bertemu ular. Walaupun sahabat alam bergerak untuk menjauh bukan untuk melumpuhkannya. Tetapi ular akan membacanya sebagai ancaman buat dia. Ini akan membuat sahabat alam diserang oleh ular. Jadi, apa yang harus dilakukan? Jadi, sahabat alam harus tetap diam, tenang, saat bertemu ular. Apalagi sahabat alam kebetulan berada di posisi yang tidak menguntungkan. Seperti tidak memiliki senjata ataupun sebagai pertahanan. Jadi, langkah kedua ini adalah Bila sahabat alam bertemu ular di jalur penyakian, di hutan, saat berkegiatan di alam bebas, jangan melakukan gerakan sepontan. Ingat, langkah pertama tadi, jangan panik. Tenangkan diri. Sambil sahabat alam berpikir untuk melakukan langkah-langkah yang terbaik. Apalagi sahabat alam dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Misalnya, tidak sedang memegang senjata, memegang kayu, dan sebagainya. Atau memegang alat pertahanan lainnya. Langkah ketiga, ketiga atau sahabat alam bertemu ular saat berkegiatan di alam bebas. Ingat, langkah ketiga ini adalah Perhatikan arah badan sahabat alam. Arah badan saat bertemu dengan ular yang siap menyerang. Apa yang sudah aku buat? Cobalah tetap berhadapan. Dan jangan menyamping. Jarak minimal 1,5 meter. Karena mata ular berada di samping, jadi penglihatannya tidak bagus untuk melihat ke depan. Lalu perhatikan gerakan ular. Yang biasanya ia akan menggerakkan tubuh. Atau kepalanya ke arah samping mangsanya. Untuk dapat melihat. Jika sudah demikian, imbangi gerakan ular. Sambil sahabat alam melakukan gerakan mundur. Secara perlahan sampai jaraknya. Jaraknya dirasa cukup aman. Nah, itulah sahabat alam. Tiga langkah. Yang harus sahabat alam melakukan bila sahabat alam berpapasan atau bertemu ular tanpa sengaja. Saat sahabat alam berkegiatan di alam bebas. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan melakukan gerakan sepontan. Nah, itulah sahabat alam. Tiga langkah yang harus sahabat alam melakukan saat sahabat alam berpapasan atau bertemu ular saat sahabat alam berkegiatan di alam bebas. Sahabat alam sedang camping, melakukan konservasi, memancing di alam bebas, dan sebagainya. Yang pertama, jangan panik dalam situasi apapun. Coba, coba berusaha untuk tenang. Yang kedua, jangan melakukan gerakan sepontan. Dalam kondisi apapun, kembali ke langkah pertama itu. Jangan panik. Bila sahabat alam bisa mengasai diri sahabat alam, sahabat alam juga tidak akan melakukan gerakan-gerakan yang sepontan. Yang bisa memancing respon ular untuk lebih dahulu menyerang sahabat alam. Yang langkah ketiga adalah, perhatikan arah badan sahabat alam. Jangan menyamping. Tetap berhadapan dengan posisi ular saling berhadapan. Dengan cara sahabat alam melakukan gerakan mundur secara perlahan. Oke sahabat alam, dalam situasi kita bergegiatan di alam bebas, sering terjadi sesuatu di luar yang kita harapkan. Di video materi ini, apa yang harus dilakukan? Jika bertemu ular di hutan atau saat sahabat alam berkegiatan di alam bebas dan cara menghadapinya. Tiga langkah tadi, semoga sahabat alam bisa memahami. Dan bila mana sahabat alam sedang berpetualang di alam bebas, sahabat alam sedang memiliki antipati langkah-langkah yang harus dilakukan. Bila mana bertemu dengan ular. Sahabat alam, ini sebagai gambaran bahwa sebenarnya secara penciuman, bila sahabat alam berawal dari seorang pencinta alam dan aktif di komunitas atau organisasi, Biasanya ada materi, botanik, dan zoologi. Di materi inilah kita belajar bagaimana mencium keberadaan ular besar atau kecil di alam bebas atau di hutan. Bila mana ada ular besar yang bukan cuma mematuk tetapi bisa melilit dan mangsa sahabat alam. Itu biasanya di hutan, ular-ular besar ini akan tercium oleh kita seperti ada bau amis di pasar ikan. Ya, saya yakin sahabat alam bisa merasakan seperti apa bau amis di pasar ikan. Itu menandakan ada ular dekat dengan tubuh kita di sekeliling kita. Bisa 1, 2, atau 3 meter. Semakin bau amisnya menyengat, itu berarti semakin dekat. Atau ular itu besar. Namun, untuk ular-ular kecil, baik yang berbisa atau tidak, ini tidak menimbulkan aroma. Yang saya sebutkan berusaha adalah ular-ular seperti piton, ular-ular yang siap memangsa sahabat alam, biasanya terdeteksi oleh penciuman kita, yaitu bau amis seperti di pasar ikan. Lain lagi, bila sahabat alam berkegiatan di alam bebas saat malam hari dan mencium bau amis seperti di pasar ikan, itu bisa menandakan juga sahabat alam bertemu dengan salah satu makhluk astral. Oke sahabat alam, semoga materi ini apa yang harus dilakukan jika sahabat alam bertemu ular dan cara menghadapi ular di alam bebas atau di hutan atau saat sahabat alam berkegiatan di alam bebas. Oke sahabat alam, buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya, dan jangan lupa, bantu subscribe dan tekan loncengnya, agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudya Usman, bersama Gap Channel, salam kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!